TIGA KUE BERAS Selamat malam, Tuan Brent. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Jadi itu adalah Brent. Itu musuh klan kita. Aku akan balas dendam padanya. Hmm, 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 hmm. Oh, wow, 50 sen. Tentu sekali aku. Apa ini? Siapa yang menembak papan reklamanya? 50 sen, 50 sen. Hai, Brent. Potato Chip, apa kau di sini sedang membuat orar lagi ya? Coba lihat siapa yang bicara. Kau mengirim lalat itu ke tokoku. Apa yang kau bicarakan? Kau melakukan itu untuk mengusir pelanjangku. Ya ampun. Kau ini kenapa? Apa kau mencoba melenyapkanku? Kenapa ada lubang di depan tokoku? Aku selain sampel kerjakan. Aku akhir membalasmu. Keluar aku dari sini. Tidak aku memaafkanmu. Keluar aku sekarang. Kumohon. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuan Brent. Kubatkan teh hitam ini hanya untuk Tuan. Wow, kau baik sekali, Wild. Wild. Kau ingin meracunnya aku ya? Tidak mungkin. Tentu saja tidak. Lalu siapa yang memasukkan racunnya? Dunggu ingatnya dulu. Oh, hey. Mungkin ada yang ingin mencoba melenyapkan aku. Tidak mungkin. Siapa yang mau melenyapkan roti biasa seperti Tuan? Tuan Brent terlalu banyak menonton film mata-mata. Aku, aku rasa begitu. Suara apa itu? Tunggu. Ya ampun. Semuanya lari. Apa? Apa itu? Tukunya sudah meledak. Yang dikatakan Tuan Brent benar. Siapa yang memasang bom di situ? Siapa yang melakukannya? Hampir saja. Kita hampir mendapatkan dia kali ini. Dia menghindari semua serangan kita. Benar-benar bukan roti biasa. Memangnya kalian siapa? Aku ahli pedang kue beras. Ahli pedang Bexolgi. Aku muridnya Master Sude. Petarung tangan kosong. Garas. Aku dari klan beras Copsal. Burung Phoenix beracun. Copsal top. Wow, keren sekali. Luar biasa. Hentikan ini. Omong kosong apa, kenapa kalian mencoba melenyapkan aku? Akanku katakan padamu saat kau sudah di neraka. Brett, tamatlah riwayatmu. Kau sudah mengeluarkan pedangmu, kan? Lalu begitu akan kau keluarkan pedangku. Aku mengerti kenapa kau jadi tukang cukur terbaik di Bekriq Tao. Tidak heran kenapa kau ditang sebagai dewanya. Pedang. Hey, ayo kita mulai. Menyakiti gadis lemah berpertangan dengan keyakiranmu. Berhenti bicara dan ayo bertarung besar tongkat. Apa tongkat? Tamatlah riwayatmu. Tidak buruk sebagai seorang gadis. Tidak buruk sebagai sebuah tongkat. Kau bilang apa? Kau mau bermain dengan aku? Apa yang akan kita mainkan? Game? Mainan? Bukan itu. Duri beracun? Sekarang, tolong aku! Kenapa kau melakukan ini padaku? Tenang saja. Penderitaanmu tidak akan berlangsung lama. Apa ini? Aku tidak bisa bergerak karena gunting. Tidak mungkin. Aku kalah. Gunting itu lebih hebat daripada pedang. Apa terlalu banyak untuk seorang wanita? Apa? Wanita? Dasar payah. Kau nyebantalan tinjukku. Apa? Benar-benar mudah. Joko, kau tidak apa-apa? Ya, Tuhan bagaimana? Aku tentu tidak apa-apa. Oh, yang ngomong-ngomong di mana, Will? Hei, berhenti! Tidak! Jangan dekat dia! Dasar susu kota! Apa aku melakukan itu? Ya, aku menang! Tuhan Brad, aku memenangkan pertarungan! Tentu saja. Aku ingin membalas dendam padamu! Siapa yang sudah mengirim kalian ke sini? Potato Chip atau Baguet? Tidak ada yang mengirim kami ke sini. Kami datang ke sini sendirian untuk melenyapkan, buh! Aku? Kenapa? Kau benar-benar tidak tahu sebabnya. Gara-gara kau, toko kue beras kami bangkrut! Apa? Toko kalian? Kami kue beras. Kami disukai sejak zaman dahulu. Kami jadi pusat perhatian saat itu. Lalu ada toko roti dibuka di seberang jalan. Toko itu dipenuhi dengan pelanggan. Dan toko kami berhenti didatangi oleh pelanggan. Dan sejak saat itu, kami kue beras, menderita, dan putus asa. Aku sekarang tahu kenapa toko rotinya jadi sangat terkenal. Brad, dasar kau! Karena kau membuat mereka kelihatan sangat lezat! Memang benar, itu pasti. Beratau yang terbaik! Kalau aku menyingkirkanmu, aku bisa menyelamatkan toko mai. Tapi aku gagal. Aku jadi marah sekali. Tamatlah riwayat kami. Sekarang kita harus bagaimana? Omong kosong apa ini? Kalian bisa populer lagi kalau kalian berusaha sebaik mungkin. Apa? Caranya bagaimana? Kami, para kue sebenarnya sederhana seperti kalian. Tapi kami jadi bervariasi setelah ribuan tahun percobaan. Cobalah berpikir lebih luas dan kalian bisa beruah juga. Apa itu mungkin? Bagaimana cara kami bisa menghias diri kami seperti kalian? Izinkan aku tunjukkan apa yang bisa kalian lakukan. Bag soldi. Wilk, ambilkan biskut coklat dan biskut susu. Ya, tuan. Ini dia, silakan. Letakkan biskut coklat ini di atas kepala sesuai ukurannya. Rendam, sepotong kuris susu dalam selai coklat dan tempelkan. Tepat di sini, lalu mendapatkan makhota raja. Wow, ya ampun. Lalu pakailah jubah kerajaan Korea tradisional ini. Luar biasa. Wow, sekarang kau jadi raja. Sekarang untuk garai tehok yang panjang. Apa yang kau lakukan? Buat topi dengan coklat. Tempel pretzelnya di sini. Mata, hidung, bibir, lalu... Kau dapatkan penjaga tradisional Korea. Wah, ini keren sekali. Selanjutnya adalah kapsaltel. Taruh coklat dan krim kocok di atas. Tempelkan tusuk gigi melalui blueberry dan cranberry untuk buat topi baja. Tambahkan bola coklat untuk meniru sanggul rambut. Taraaa. Pengantin tradisional Korea yang cantik. Jangan lupa tambahkan gigi meronan dengan selai strober. Oh, ya ampun. Aku tidak tahu kami bisa tampil mewah seperti ini. Inilah kecantikan Korea yang sebenarnya. Aku suka ini. Tuan Brett, terima kasih. Terima kasih sudah buat kami seperti ini. Tidak, itu bukan masalah. Aku selalu siap menghadapi tantangan baru. Teman-teman, maaf telah membahayakan diri kalian. Yang kami lakukan itu ceroboh. Tidak apa-apa. Itulah kehidupan seseorang superstar. Kalau kalian butuh perubahan, jangan sungkan mampir ke tokoku, ya. Terima kasih. Kami tidak akan merupakan kebaikanmu. Kami, kue beras, akan berusaha sebaik mungkin. Semoga hari kalian menyenangkan. Tidak akan datang kembali. Oh, kelihatan itu. Kilihatan itu? Coba lihat. Aku belum pernah menutup beras manis ini. Kau harus datang ke sini lebih sering. Tentu saja. Kepala Besar Kepala Besar Kepala Besar Kepala Besar Kepala Besar Kepala Besar Aku bisa memukulnya dengan mudah. Ya, sebesar sebangka. Ya ampun, apa itu? Seperti memakai kotak mie di kepalanya. Brad, pangkas rambut. Wah, pangkas rambut. Wah, permisi. Apa kau bisa memberitahuku tempat apa ini? Sudah selesainnya Ternyata benar, kau memang yang paling hebat Lebih baik dari kabar yang beredar Aku senang sekali dengan gaya rambutku yang baru Ini katalognya, pilih gaya rambut yang kau suka Baik Wah, aku mau yang ini ya Kepalamu sebesar semangka, bagaimana caraku membuatnya lebih kecil? Tadam, wajahmu akan lebih kecil kalau aku memijatmu dulu Coba lihat, bagaimana? Bagaimana kalau ini? Ini tren terbaru gaya aku Wah, aku rasa ini sangat luar biasa Oh, tidak Apa yang harus kulakukan? Kau hanya membuatnya menangis Apa kami bisa potong rambut sekarang? Kami ingin diperagakan di pajangan toko roti hari ini Cepat ya Lihat, itu kepala besar yang kita lihat tadi Apakah mau potong rambut di sini juga? Jangan bilang kalau kau mau dipajang dengan kepala seperti itu Hei, tidak mungkin Kau pikir dia akan terlihat bagus dengan kepala seperti itu? Ya, pasti lebih tahu Tuan Brat, kenapa kau membantunya? Harusnya, ya jangan saja dia Hmm, cokok Berapa banyak pelanggan yang datang kemari sejak aku pertama kali buka? Hmm, seluruhnya ada 3.757 orang Dan berapa banyak pelanggan yang mau buat kita menyerah? Tidak ada seorang pun Sama sekali tidak ada kan anak-anak, kalian dengar itu? Angkas rambutku belum pernah menyerah pada siapapun Tapi untuk pertama kalinya aku harus menyerah Tapi yang kalian perlu tahu bukan padanya aku menyerah Tapi pada kalian Apa kau gila? Tuan Brat, apakah kau bergurau? Apa aku terlihat seperti sedang bergurau? Pergi dari sini sekarang Aku tidak percaya ini Aku tidak akan datang ke sini lagi Keterlaluan, pangkas rambut payah Apa kau yakin tentang itu? Tidak masalah untukku Tuan Brat, terima kasih banyak Sudah-sudah, berhentilah menangis Aku akan menata ulang rambutmu Akhirnya aku dapatkan Aku sudah mencoba banyak gaya Pasti harganya mahal Aku bisa mencicilnya enam bulan Aku sudah mencoba banyak gaya padamu Jadi harganya akan mahal Kau bisa mencicilnya selama enam bulan Kue mangkuk mana yang harus kupilih Sebagai barang laras di toko hari ini? Oh, yang ini terlihat lebih bagus Keren! Tentalah, keberuntungan pihaknya Terima kasih banyak Aku dengar di sini tempat kue mangkuk laris ditata Wah, semoga aku jadi paling laris setelah rambutku ditata di sini Diet Ratu Kue Aku tidak pernah segemuk ini Mereka pasti tidak suka Astaga, aku benar-benar tertekan Hingga aku bisa merasakan gula darahku turun Makanan memang cara terbaik untuk melepaskan tekanan Kalau ini kita biarkan Ratu akan menjadi ukuran keluarga Jika usaha dietnya gagal Kita akan dijebloskan ke penjara juga Apa yang harus kita lakukan? Semua ahli diet yang kita temukan sudah gagal Oh iya, kita masih punya dia Dia siapa? Dia Tuan Braid Pemangkas rambut yang bisa menyelamatkan kita Tuan Braid Aku ingin kau ikut bersama kamu Kenapa? Apa yang kalian lakukan lepaskan? Usaha geras kita gagal Semua ahli diet sudah dipanggil Kau adalah harapan terakhir kami, Tuan Braid Kalian tidak berguna Seminggu lagi pidato hari kasih saing nasional Kupilang buat aku terlihat lebih ramping Yang mulia, Tuan Braid datang untuk menemuimu Apa? Braid? Ya, itu aku Selamat siang, Yang mulia Jadi Braid jelek ini pemangkas rambut yang terkenal itu? Tuan Braid adalah penata rambut paling dicari di kota Ruti Dia menata rambut lebih dari seribu orang per bulan Sudah, cukup-cukup hantikan Brad, ku perintahkan kau untuk membuatku terlihat lebih ramping Oh, aku terlihat berbeda Wah, luar biasa Terima kasih, kau susah Kau menjelamatkan hidup kami Akhirnya aku menemukan orang yang terampil Bau apa ini? Baunya lezat sekali Enak sekali, bunganya tepat Tolong Yang Mulia, jangan lakukan itu Tolong Yang Mulia, jangan makan Rasanya enak sekali Kau telah membohongiku dengan trikotormu Jebeletkan dia ke dalam penjara Sekarang juga Beraninya kau Kau harus bayar karena sudah menghinaku Yang Mulia, aku tidak bersalah Aku tidak bersalah, Yang Mulia Yang Mulia, aku tidak bersalah Yang Mulia Pendatang baru ya Selamat datang di penjara ini Menjauh dariku Tolong, aku lapar Semua penipu yang gagal membuat ratu menurunkan berat badan dikurung di penjara ini Sebaiknya kau juga bersiap-siap Tidak, ini salah Bukan ini yang aku inginkan Apa sebenarnya yang sudah dia makan hingga dia sampai sengebuk ini Seperti balon Akhirnya, aku punya ide untuk bisa keluar dari sini Jadi, Brad, kau punya ide yang lebih baik untukku? Iya, benar Kalau kau gagal lagi Aku akan merendammu dalam campuran telur Lalu memanggangmu sampai terbakar Akhirnya, kita bisa melihat ratu setelah 10 tahun ya Aku dengar dia bersembunyi, karena dia terlalu gemuk Aku dengar dia menjadi ukuran keluarga Penduduk Kota Roti Yang Mulia, Ratu Sudah Tiba Itu ratu, ratu Ratu, ratu Aku bilang jangan bergerak sedikitpun, tolong jangan bergerak Berani sekali kau bicara begitu padaku Ikuti saja apa yang ku katakan, kalau ingin terlihat ramping Kali ini aku menurutimu Kalau kau gagal, aku tidak akan memaafkanmu Ya ampun, ini ide yang terpikir olehmu Bagaimana aku bisa menurunkan berat badan dengan coklat ini? Yang Mulia, kau terlihat semakin ramping dan ramping Apa kau bilang? Cepat ambilkan aku sermai sekarang juga Ya Wah, benar-benar kejutan Akhirnya aku bisa tampil di depan umum Brad, kau memang orang yang jenius Kalau kau punya ide yang hebat, kenapa tidak mengatakan dari tadi? Hidup Ratu Hidup yang mulia Ratu Hidup Ratu Ya, hidup Ratu Hidup Ratu Hidup Ratu Hari anak diadakan pada tanggal 5 Balon-balon ungu akan menghiasi bagian belakang Ratu Jadi tolong cat warna ungu ya Upacara pembukaan 3 sepak bola diadakan tanggal Ratu akan berdiri di depan bola yang sangat besar Jadi tolong disesuaikan, begitu ya Karena Ratu sudah merencanakan jadwalnya setahun penuh Kau tidak boleh membuat janji lain ya Ingat itu Kau harus mengubah jadwal agar sesuai dengan jadwal Ratu selama tahun Ya ampun, ya ampun sayang Kau di sini, penata rambut jeniusku Tuan Brad, kau akan meriasku untuk hari ini Aku tidak mau Kembalikan saja aku ke penjara Ya ampun, apa yang kau lakukan? Itu tidak baik, tidak baik Benar-benar barang murahan yang kugunakan Hari ini hari pernikahanku Aku ingin semua dilakukan dengan benar Apa itu berlebihan? Ini yang aku minta Sedikit kastar terbaik dihias dengan yoghurt Perancis organik yang banyak Dan buah-buahan paling langka yang terbaik Yang bahkan sedang tidak musim Coklat Belgia hasil ukiran tangan Strawberry raksasa dihiasi dengan parutan emas sungguhan Itu tidak berlebihan kan? Dan jangan lupa, aku juga layak dapat sedikit minyak travel Hari ini hari terbesar bagiku Jadi lakukan gak benar Hei kau Aku perlu pijat, aku bekerja seharian datanganku sakit Baik Hanya itu kemampuanmu Lakukan lebih keras Baik yang mulia Tidak sekeras itu Aku ini putri Berani sekali kau Aku benar-benar minta maaf Kau coklat Ya Tenggorokanku sakit Bisa ambilkan aku minum Tidak enak Kenapa rasanya tidak manis? Tidak enak Aku mau minum jus Minuman yang enak Katanya tempat cukur terbaik di Bakery Town Pelayanannya mengerikan Begini baru benar Kali ini kau beruntung, Pak Tua Lain kali akanku adukan pada ibu kau Kalian akan dijebloskan ke penjara, Brad Tidak perlu, Bu Dia sudah pergi Hei, kau tidak apa-apa, Pak Benar-benar kurang ajar putri itu Aku rasa aku sudah tidak punya tenaga lagi Ayo kita tutup tokonya Maaf, tapi kami mau tutup Tapi aku mohon, aku perlu bantuan Hari ini pernikahan mantan kekasihku Aku harus cantik Pernikahan mantan kekasih? Iya Iya, sekarang dia menikah dengan seorang putri Dulu adalah milikku Begini Bertahun-tahun yang lalu Aku dan dia adalah pasangan saat kuliah dulu Dia bekerja keras untuk mendapat pekerjaan di Stana Sugar Dia janji akan bersama Aku mendukungnya Memastikan dia dirawat Tapi pekerjaan membuat banyak orang tertarik padanya Terutama putri Dan kami putri Aku kurang ajar Teganya dia berbuat seperti itu Kita harus merias garis ini sekarang juga Ya benar Dan membuat keluarga kerajaan itu membayarnya juga Aku terlalu lelah Apa dia tidak bisa kembali nanti? Pak, jika kau membantunya Aku akan lembur setiap malam sampai akhir bulan Benarkah? Pembalasan itu pantas diperjuangkan Aku juga akan bekerja di akhir pekerja Sungguh, kita harus bekerja Oh, terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kue keju sepertimu perlu hiasan yang bagus Bagaimana menurutmu? Aku tahu Aku harus terlihat seperti apa Buat aku terlihat seperti seorang putri Hiasan buah tinggi di atas kue keju Tidak, itu tidak benar Aku mohon, Pak Aku perlu 10 kali lebih cantik darinya Akan mengejutkan semua orang dan juga mantanku Ya, aku rasa kita tidak punya pilihan Nah, ambilkan aku bahan-bahan mahal itu Baik Bagaimana? Terlihat bagus Aku tidak mau meminta Tapi apa kau bisa tambahkan buah lagi di atasnya? Kau tahu nanti akan berat Ya, aku tahu Aku bisa mengatasinya Mangga dan anggur tentu Oh, dan mereng Ya, bagus sekali Aku lebih cantik dari putri Oh, bagus sekali Aku benar-benar lebih cantik darinya Aku tidak sabar Ingin menunjukkan pada penampilan baruku Aku tahu dia pasti Apa kau yakin bisa ke sana? Tentu saja Kecantikan memang terasa berat Bodohnya aku mengira bisa terlihat seperti seorang putri Aku hanya ingin membalas mantanku Jangan menyerah dulu Cara untuk menang adalah menjadi dirimu sendiri Aku bisa memperbaikannya Biarkan aku menjadikanmu kue keju terbaik Baik, terima kasih Baik, waktunya pulai Aku belum pernah melihat sebelumnya Aku merasa seperti orang baru Ya, dan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya Itu benar-benar cocok untukmu Kau, kau harus berangkat sekarang Jangan sampai ketinggalan pernikahan Terima kasih Semoga berhasil Tunjukkan pada mereka dirimu yang baru Buat dia menyesal karena telah meninggalkanmu Terima kasih banyak Daaah Kita semua berkumpul di sini Rambut konyol ini berat sekali Kurasa putri tidak pernah dengar ungkapan sedikit lebih baik ya Iya, benar Benda itu bisa memicu kebakaran Dia bisa menyebloskan kalian ke penjara Dan sekarang kita bertukar cincin Oh ya ampun Ada apa ini? Oh cantik sekali Dia lebih cantik daripada putri Diam Siapa itu? Selamat ya Dia memang sempurna untukmu Tunggu Apa kue keju ini mantan kekasihmu? Mantan kekasih? Apa itu berarti sekarang kau lajang? Boleh aku minta nomor teleponmu kalau boleh? Hei aku juga mau Tidak aku juga Pergi nomor teleponmu ya Apa ku ada dalam kelas bu? Boleh ku memintamu menjadi temanku? Apa yang cantik? Aku lebih istimewa Ia sangat cantik Cantik. Ayolah, nona. Berapa nomor belum? Ini hariku. Semua ini saatmu. Aku tetap bisa menjebloskanmu ke penjara. Tidak. Tolong maafkan aku yang mulia. Berapa? Berapa nomornya? Berapa nomornya? Ayolah. Jangan sekali. Terima kasih telah menonton!